Wakil Ketua Komisi V DPR Republik Indonesia, Robert Rowe, tengah menjadi sorotan publik. Sebab politikus partai Nasdem itu malah tertawa saat gempa Bumi Cianjur terjadi senin siang lalu. Gempa. BMKG udah langsung masuk meja. Digaji ratusan juta hanya. Dia cuma ketawa-ketawa. Kita selalu disebut Dewan Yang Terhormat. Tapi kita tidak bekerja dengan terhormat. Jangan mempermalukan DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan mempermalukan institusi. Ini BMKG bikin gempa ini. Bayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang dipilih menjadi anggota DPR. Cianjur 55 tahun, kayak TK, kayak TK. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita tidak malu. Tapi kalau ada yang bersalah sangka kepada kita, Nasdem harus terbiasa dengan humor. Dengan canda. Dan tertawa dan berpolitik dengan sukaria. Itu jauh lebih baik. Jadi saudara-saudaraku para pengurus partai Nasdem. Duduk kau di DPR, kau punya peluang menjadi ketua DPR. Sudah kau duduk ketua DPR, goblok kok. Kode gagah duitmu, pake singi sifakmu. Kalau tidak ada duitmu bos, perbaiki ahlakmu. Yang paling sial, Tidak ada tomi wammu, jelek tomi sifakmu. Tidak ada pilih, kau cilaka. Ketika gempa mengguncang, Komisi 5 Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan Basarnas. Belakangan, gempa yang membuat robe terkekeh menelan 268 korban jiwa. Ada urusan apa? Kita tidak pernah untuk merendahkan dan berdian mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun itu. Itu bukan Nasdem. Itu bukan Nasdem. Sekarang Indonesia lagi sakit. Ambil partisipasi. Bantu negaramu dengan kemampuanmu masing-masing. Kalian politisi. Mau jadi presiden, silahkan. Kami senang kalian jadi pejabat. Tapi tolong. Sekarang Indonesia lagi sakit. Sekarang Indonesia lagi sakit. Partai Nasdem kena sentil karena mendeklarasikan calon presiden pemilu 2024 di tengah suasana duka tragedi Kanjuruhan. Sebuah pagi yang cerah. Suasana Jakarta yang tenang. Masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Dia tidak lihat. Ini kan aneh. Mau jadi presiden. Sekarang kita lagi sakit. Ini dirundung sakit. Mari selamatkan negara kita. Negeri kalian memanggil. Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari fraksi Nasdem, Robert Rauh, tengah diperbincangkan publik usai videonya saat rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas viral di media sosial. Pertemuan itu berlangsung pada Senin 21 November 2022 siang di Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sementara, guncangan gempa berpusat di Cianjur, Jawa Barat dengan skala 5,6 hingga mengakibatkan ratusan orang tewas dan luka-luka. Robert sendiri menyadari dan merasakan langsung guncangan itu, namun ia hanya meresponnya dengan tertawa. Sikap Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari fraksi Nasdem, Robert Rauh, yang menertawakan Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, berlindung di bawah meja saat gempa tidaklah etis. Apalagi hal tersebut dilakukan kalau terjadi bencana dan di dalam rapat formal. Tidak etis, pejabat negara seperti pimpinan Komisi V DPR RI menertawakan Kepala BMKG yang berlindung di bawah meja saat gempa. Jika dilakukan dalam rapat kerja formal dan serius sifatnya mengecek atau merendahkan. Ujar pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Andriyadi Ahmad kepada FUIMADAR Rabu 23 November 2022. Akan tetapi, jika sikap tersebut hanya sekedar kurawan untuk mencairkan suasana ketegangan rapat kerja, maka tidak perlu dipermasalahkan. Hal itu menjadi biasa lantaran BMKG adalah Mitra Kerja Komisi V DPR RI di mana tentu sering melaksanakan rapat kerja dan kegiatan bersama. Pasti ada kedekatan dan keakerapan sehingga timbul jok atau candaan menertawakan Kepala BMKG ketika rapat kerja, katanya. Andriyadi menilai secara SOP salah satu mitigasi saat bencana gempa adalah dengan sembunyi atau berlindung di bawah meja. Karenanya, apa yang dilakukan Kepala BMKG sudah benar dan mengedukasi masyarakat. Menurutnya, sebagai Mitra BMKG pasti seluruh anggota Dewan yang duduk di Komisi V pasti tahu cara menghadapi gempa. Saya pikir semua anggota Komisi V pasti tahu SOP mitigasi bencana tersebut, kata Andriyadi. Seperti diketahui dalam tayangan siaran langsung kanal Youtube Komisi V DPR RI, pergerakan kamera menyorot robet di meja pimpinan yang memang turut tercengang efek dari gempa. Namun tanggapan awalnya hanya terkekeh. Gempa sambil tertawa. Ini BMKG dibikin gempa ini sambil dia tertawa. Kata robet sambil tertawa. Atas dasar ini banyak orang yang penasaran dengan sosok robet raw. Mereka heran mengapa dirinya justru terkesan menyepelekan guncangan gempa. Seperti diketahui sebelumnya, robet terpantau cengengesan selama 20 detik sejak kali pertama menyadari adanya gempa. Tawa itu sempat meredah saat kepala BMKG Dwi Kornita Karnawati memberikan imbauan melalui pengeras suara. Mohon maaf kalau ada gempa bersembunyi di bawah meja. Ujar Dwi Kornita. Bukannya menuruti, robet malah menertawakan imbauan Dwi Kornita. Ia bahkan terkesan mengejak kepala BMKG yang melakukan mitigasi gempa dengan bersembunyi di balik meja ketika terjadi guncangan. Ya, ini lihat ini. Harus ikut kepala BMKG. Ya, kepala Basarnas belum ikut. BMKG sudah langsung masuk meja. Ya, sambil dia tertawa, kata robet. Cara mitigasi itu kemudian kembali diimbau oleh Dwi Kornita melalui mikrofon di ruang rapat. Ia juga menyarankan membagi pintu keluar dan ditimpali robet yang mengatakan pintu hanya ada satu. Mohon izin sebentar Bapak, seandainya ada lagi gempa, mohon untuk masuk di bawah meja. Dan kalau sudah tenang, sebaiknya kita keluar melalui pintu dibagi. Yang sebelah sana pintu sana, sebelah sini pintu sini, kata Dwi Kornita. Nggak ada pintu lain lagi, bu. Satu pintu saja, kata robet. Kembali sambil dia tertawa. Oh, saya pikir ada. Berarti hanya sebentulnya sebaiknya dua pintu. Oke lah, mungkin kita tahu. Kita jalan dulu aja. Nanti kalau ada lagi, sembunyi lagi. Terima kasih, kata Dwi Kornita menanggapi. Himboan kali itu didengar robet dan kemudian memutuskan melakukan sekorabat. Namun, sikap cengengesannya masih belum berhenti hingga membuatnya menerima sorotan dari publik. Mengapa saat terjadi gempa harus berlindung di bawah meja? Berlindung di bawah meja saat gempa terjadi, dilakukan supaya terhindar dari benda-benda berat yang ada di atas. Yang berpotensi terjatuh, kemudian peganglah kaki meja tempat kamu berlindung untuk menjaga supaya meja tidak bergeser. Kemudian, tunggu hingga getaran gempa berhenti dan bila sudah aman, segeralah keluar ruangan atau lapangan terbuka dan mencari tempat yang lebih aman. Ini dilakukan sambil tetap waspada dengan benda-benda yang mudah terjatuh. Robert Rowe adalah Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Fraksi Nasdem dengan daerah pemilihan Papua. Ia lahir di Serwe, Irian Barat pada 9 Juni 1961 yang berarti usianya saat ini menginjak 61 tahun. Ia menikahi wanita bernama Aneke Julianti dan dikaruniai empat orang anak. Karir sebagai anggota DPR sudah digelutinya selama dua periode yakni 2014-2019 dan 2019 2024. Pada periode pertama ia merupakan kader dari Partai Gerindra sementara yang kedua pindah haluan ke Nasdem. Selain itu ia juga menjabat Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Papua dan Papua Barat DPP Partai Nasdem. Di masa mudanya Robert juga pernah tergabung ke dalam Organisasi Pemuda Pancasila atau PP. Ia bahkan sempat terpilih sebagai Ketua Majelis Wilayah PPDKI Jakarta pada 2007 hingga 2017. Dirinya pun diketahui menyukai sepak bola hingga kerat menjabat Komite Eksekutif PSSI untuk periode 2011 sampai 2015. Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPV mengungkapkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat pada serasa 22 November 2022. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 telah mencapai 268 orang. Kemudian data masyarakat yang mengungsi berjumlah 58.362 orang dan yang luka-luka 1.083 orang. Kerusakan infrastruktur seperti rumah rusak total berjumlah 22.198 unit. Hal itu diungkapkan Kepala BNPV Legend TNI Suharyanto saat memberikan keterangan pers di kantor Bupati Cianjur pada selasa 22 November 2022. Korban meninggal dunia 268 jiwa yang sudah teridentifikasi sebanyak 122 jenazah. Masih ada korban hilang sejumlah 151 orang. Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh korban dapat ditemukan ucap Suharyanto. Pengungsi pada hari ini sudah mendapatkan fasilitas lebih baik. Tenda besar telah didirikan baik dari PNPB, pemerintah, TNI, dan Polri, dan bantuan lembaga lainnya. Lanjutnya, dapur umum telah beroperasi. Kalau masih ada yang kurang dan belum terlayani, lambat laun akan kami perbaiki. Terima kasih. selamat menikmati.